Wakil Presiden terpilih pemilu 2024, Gibran Raka Buming Raka, menguji coba makan bergizi gratis dua sekolah di Bogor, Jawa Barat. Gibran menyebut akan menguji cobakan berbagai skema pengadaan makan bergizi gratis mulai dari UMKM hingga partisipasi orang tua siswa. Nanti akan kita coba uji coba terus sampai bulan Oktober ya Bu Catherine ya. Jadi nanti menunya tiap hari berbeda dan nanti kita pengen mendapatkan masukan dari anak-anak dari murid-murid, orang tua murid, guru-guru, komite, siapapun, ahli gizi juga silahkan. Jadi nanti kalau ada yang kurang, ada yang perlu dievaluasi akan segera kita follow up. Dan kita juga nanti sampai bulan Oktober akan mencoba berbagai skema. Ada yang mungkin memanfaatkan UMKM, warung-warung kecil, warteg, ataupun catering-catering kecil. Dan juga mungkin memungkinkan juga orang tua murid ikut bergotong-royong untuk menyajikan makan siang gratis ini. Salah satu pelajar kelas 6 di SD Negeri 2 Sentul Kabupaten Bogor, Jawa Barat bernama Andini menyebut menu makan bergizi gratis cukup untuk kebutuhannya. Jika boleh mempesan menu, menurutnya ia menginginkan jenis sayuran yang berbeda. Kalau misalnya tadi kata Mas Gibran, kalau ada yang nggak suka, boleh request-request. Kalau Andini sendiri, ada menu yang Andini lebih suka nggak sih? Ada, ayam. Ayam suka lauknya, kalau sayurnya biasanya sukanya apa Andini? Sayur sop. Sukanya sayur sop? Oke, buah suka, pisang? Suka. Berarti udah aman semuanya menu-nya ya? Oke, Andini makasih selamat makan lagi. Dalam uji coba di SDN 2 dan SDN 3 Sentul Kabupaten Bogor, menu makan bergizi gratis terdiri dari nasi, sayur, labu, ayam goreng, pisang, dan susu. Menu ini seporsi, diklaim seharga Rp14.900. Namun perlu Anda ketahui, harga ini adalah harga yang diuji cobakan di wilayah Bogor. Di daerah lain, harganya bisa lebih rendah atau bahkan lebih tinggi. Pemerintah menganggarkan makan bergizi gratis dalam APBN 2025 Rp71 triliun dengan harga Rp15.000 per porsi. Dengan skema anggaran itu berarti akan ada 4,7 miliar porsi makan bergizi gratis. Sementara jumlah siswa berdasarkan data Kemendik Buteristek untuk semester ganjil 10,9 juta lebih. Gibran mengklaim dengan anggaran yang terbatas, makan siang gratis akan diprioritaskan di daerah terluar, terdepan, dan tertinggal atau 3T. Di Solo, Jawa Tengah, pemerintah setempat akan menguji coba makan bergizi gratis dengan anggaran Rp7.500 per porsi. Wali Kota Solo, Teguh Prakosa, menyebut anggaran itu cukup untuk makan bergizi di Kota Solo. Wali Kota Solo mengklaim dengan anggaran Rp7.500 sudah memenuhi menu nasi, sayur, lauk pauk. Wali Kota Solo menyebut beberapa sekolah sudah memiliki tradisi makan siang bersama dengan menu beragam dan harga terjangkau. Maka ini kesempatan yang baik, kita sudah memulai hingga nanti Pak Sekretaris Dinas menjadwalkan beberapa sekolah, nanti kami akan meninjau. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menegaskan anggaran makan bergizi gratis tidak akan dipotong dari Rp15.000 per porsi menjadi Rp7.500 per porsi. Erlangga mengklaim pelaksanaan makan bergizi gratis di setiap daerah tidak akan sama. Lalu bagaimana evaluasi uji coba makan bergizi gratis di hari pertama oleh Wapres terpilih? Jurnalis Kompas TV, Niputu Trisnanda, akan melaporkan dari Istana Negara Putu. Jadi apa saja evaluasi di uji coba makan bergizi gratis hari ini Putu? Ya selamat petang Levi dan juga saudara tentu ada sejumlah pihak yang ikut mengomentari bagaimana jalannya proses uji coba yang dilakukan oleh Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka. Misalnya saja dari DPR Komisi 9 yang memang membawahi atau bermitra dengan Kementerian Pendidikan dan juga Kebudayaan. Ini menyoroti bahwa ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh Prabowo Gibran. Selain harga yang juga harus dihitung secara betul bagaimana kemudian dibandingkan dengan data baik itu yang ada di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian juga bisa mendorong atau memaksimalkan data-data yang ada di BKKBN misalnya karena target dari makan bergizi gratis ini bukan hanya siswa SD saja tetapi juga sempat disampaikan untuk balita juga. Jadi ini juga bisa menggayat data yang dimiliki oleh BKKBN atau Badan Keluarga Berencana. Dan tentu saja dengan data statistik di BPS supaya nanti hasil ataupun outputnya ini bisa tepat guna kepada masyarakat yang memang membutuhkan. Seperti juga yang disampaikan oleh Gibran Raka Buming Raka yang membantah bahwa harga tidak berbeda, tidak berubah, tidak diturunkan, masih tetap Rp15.000. Atau mungkin bisa kalau yang berdasarkan uji coba hari ini Rp14.900 tidak boleh pelit untuk masyarakat kalau kata Mas Gibran ya, Livi dan juga Saudara. Tapi tentu saja ini berbeda di beberapa daerah dan akan disesuaikan. Misalnya saja di Solo kita lihat uji cobanya justru dengan harga Rp7.500.000. Nah kalau kita lihat terkait dengan hal ini, ini yang harus dihitung betul oleh pemerintah. Saran dari DPR selain tadi memaksimalkan, melakukan sinkronisasi dengan data dari kementerian dan juga lembaga, juga harus menghitung efektivitas pengelolanya. Bukan hanya yang tadi disampaikan, ini kan masih abu-abu. Apakah menggunakan dapur umum, melibatkan masyarakat setempat, melibatkan orang tua siswa, atau justru nanti ada pihak swasta yang mengkoordinir proses dari makan bergizi gratis ini. Ini dari DPR. Ada juga dari pengamat ekonomi yang tentu saja pandangannya adalah jangan sampai anggaran yang besar yang sudah disetujui oleh Badan Sinkronisasi Prabowo Gibran dan juga Menteri Keuangan Sri Mulyani yang angkanya ini mencapai 71, sekian triliun rupiah ini, ini cukup besar. Tapi kalau dikalikan dengan jumlah siswa, misalnya saja siswa SD ataupun juga SMP, ini belum seberapa. 71 miliar ini masih defisit jika dibandingkan harus memenuhi seluruh makan siang gratis dengan harga yang sama, yaitu 15 ribu rupiah. Nah, ini yang juga menjadi catatan Livi dan juga saudara dari pengamat ekonomi. Jangan sampai program yang niatnya bagus begitu untuk mengatasi stunting, kemudian juga menyediakan makanan bergizi supaya anak-anak sekolah di Indonesia ini juga terpenuhi gizinya, mendapatkan gizi yang seimbang. Tapi, jangan sampai di satu sisi, ini juga menjadi beban fiskal yang tentu saja nanti mengakibatkan defisit pada APBN atau anggaran belanja dan juga pendapatan negara. Nah, dari hal-hal yang tadi disampaikan, baik itu oleh pengamat ekonomi ataupun juga dari DPR tentu saja, yang kemudian harus dilakukan ini tinggal menghitung hari sebetulnya Livi dan juga saudara kurang dari tiga bulan, baik itu Prabowo Subianto dan juga Gibran Raka Buming Raka ini akan resmi atau akan dilantik sebagai presiden dan juga wakil presiden. Jadi, uji coba-uji coba yang terus dilakukan ini, meskipun juga sudah tentu saja melibatkan tim sinkronisasi Prabowo Gibran, ini harus bekerja cepat untuk memastikan apa pendekatan yang akan dilakukan, apakah anggaran 71 triliun ini akan cukup untuk memenuhi makan bergizi gratis selama satu tahun, apakah ini memang ditargetkan untuk siswa atau pelajar saja atau balita juga, karena kalau kita bicara soal stunting sebetulnya Livi dan juga saudara, ini bukan hanya berangkat dari ketika sudah lahir, sudah sekolah, kemudian diperbaiki gizinya, bukan. Stunting ini adalah kemampuan berpikir, kemampuan otak, jadi sejak masih dalam kandungan ini juga harus dipikirkan. Apakah nanti ada pendekatan khusus selain makan bergizi yang kalau kita lihat janji-janji politik pada saat kampanye yang disampaikan oleh Prabowo dan juga Gibran adalah mengatasi stunting, jadi makan bergizi ini bukan hanya satu hal yang harus diperhatikan untuk mengatasi stunting, masih ada banyak hal lagi yang harus dilakukan khususnya kesehatan terkait dengan ibu dan anak. Nah ini yang kemudian menjadi sorotan juga oleh beberapa pengamat begitu ya, jangan sampai fokus hanya menjalankan janji kampanye saja untuk menyediakan makan bergizi, tetapi untuk utamanya atau tujuan utamanya mengatasi stunting ini jadi juga terlupakan. Masih banyak PR yang harus dilakukan, bahkan belum memulai, tapi PRnya dari Prabowo Gibran ini cukup banyak, Lifty dan juga saudara, yang terdekat tentu saja menghitung secara detail, memaksimalkan juga data-data yang dimiliki oleh kementerian dan lembaga supaya makan bergizi gratis ini tepat guna dan juga tepat sasaran. Itu yang kemudian menjadi evaluasi terbesarnya, tapi di sisi lain yang kemudian menjadi catatan-catatan kecilnya, jangan lupa bahwa pengatasan atau pengentasan maksud kami terkait dengan stunting ini bukan hanya menyediakan makanan kepada anak-anak yang sudah berusia SD ataupun juga SMP di usia sekolah, tetapi juga pada saat masih dalam kandungan. Ini evaluasinya, Livi. Iya putuh, tapi gini, anggarannya terbatas sekitar 71 triliun rupiah yang jadi pertanyaan gini, fokusnya kan untuk daerah 3T, terdepan, terluar, tertinggal. Di sisa masa sebelum pelantikan ini sisanya 3 bulan ke depan, sudah ada belum daerah-daerah yang jadi prioritas? Disebutkan namanya, daerah mana saja dulu yang akan menjadi percontohan tempat pelaksanaan makan bergizi gratis itu? Kalau kita lihat dari uji coba yang sudah dilakukan, memang ini masih mengambil kota-kota besar ya. Kita lihat hari ini ada uji coba di Sentul, kemudian uji coba lainnya dilakukan misalnya di Solo, yang merupakan daerah asal Gibran Raka Bumingraka yang juga sempat menjadi wali kota. Sementara kalau kita bicara soal 3T, tentu saja kita membicarakan soal Indonesia Timur, kemudian juga misalnya saja kita lihat ada daerah-daerah seperti di Aceh, di ujung barat Indonesia, di timur ada Papua. Nah kalau kita lihat sampai dengan saat ini memang belum ada data secara rigid yang disampaikan, khususnya oleh tim sinkronisasi dari Prabowo Gibran, terkait dengan daerah mana saja. Karena kalau kita bicara mengutip bagaimana pernyataan dari Erla Gahartarto yang menyebut setiap daerah ini pasti akan berbeda angkanya. Yang kemudian menjadi penting adalah daerah yang katakan ya dalam tanda kutip memiliki atau membutuhkan gizi yang lebih, ini tentu mendapatkan harga yang lebih tinggi, kemudian jenis makanan juga yang lebih tinggi. Tapi yang harus dicatat juga kita harus lihat ketersediaan dari makanan ini. Misalnya saja kalau kita bicara soal Papua, di sana kebanyakan makanan ini adalah umbi-umbian, kemudian sagu begitu. Tapi kalau kita lihat yang diuji coba pada saat ini adalah labu siam. Misalnya kalau kita ambil contoh di Sentul hari ini ya, Livi dan juga saudara ada ayam, labu siam, kemudian juga ada susu, kemasan, kemudian nasi, dan juga buah-buahan. Nah kalau kita lihat di Papua sendiri, saya pernah beberapa kali ke sana begitu, memang makanan-makanan yang disajikan di Sentul hari ini, ini bukan makanan-makanan yang biasa kita lihat ada di daerah timur Indonesia, yang mayoritas ini merupakan lebih banyak misalnya kalau dibandingkan nasi dengan kebudayaan di timur, di Papua khususnya ini jarang yang kemudian makan nasi, tetapi lebih banyak memakan sagu. Apakah kemudian sagu ini bisa menjadi makanan pengganti yang memenuhi gizi yang tadi, ini juga yang menjadi catatan supaya nanti Prabowo Gibran ini juga memiliki ahli gizi yang bisa memantau apakah makanan ini sama atau tidak nilainya di masing-masing daerah. Jadi ini yang juga nanti akan berpengaruh pada hasil ataupun output makanan apa saja yang akan ada di masing-masing daerah, dan tentu ini akan mengubah ataupun juga berdampak pada penghitungan harga proporsinya nanti, Livi. Terima kasih Niputu Trisnanda, laporan Anda. Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka menguji coba makan bergizi gratis dengan anggaran 15.000 rupiah proporsi di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Gibran menyebut tidak ada pemotongan anggaran untuk makan bergizi gratis. Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka memastikan harga makan bergizi gratis dipatok di kisaran 15.000 rupiah. Gibran membantah anggaran makan bergizi gratis dipotong jadi 7.500 rupiah per anak. Gibran mengeklaim uji coba makan bergizi gratis sejumlah sekolah di Sentul Bogor menunya lengkap. Gibran menyebut, menu makanan untuk generasi penerus bangsa tidak boleh dipelit-pelitkan. Kosnya itu 14.900 rupiah, sudah termasuk ayam, nasi, sayur, buah-buahan, sama susu. Dari menunya lengkap sekali dan ini juga sekaligus mengklarifikasi statement beberapa orang ya bahwa anggarannya akan dipotong sampai 7.500, itu tidak benar. Jadi kalau untuk anak-anak kita, untuk para generasi-generasi penerus, kita tidak boleh pelit-pelit. Jadi hari ini 14.900 rupiah. Selain persoalan anggaran proporsi, Gibran juga menyebut akan mengejicobakan berbagai skema pengadaan makan bergizi gratis mulai dari UMKM hingga partisipasi orang tua siswa. Nanti akan kita uji coba terus sampai bulan Oktober ya Bu Catherine ya. Jadi nanti menunya tiap hari berbeda dan nanti kita pengen mendapatkan masukan dari anak-anak. Dari murid-murid, orang tua murid, guru-guru, komite, siapapun, ahli gisi juga silahkan. Jadi nanti kalau ada yang kurang, ada yang perlu dievaluasi akan segera kita follow up. Dan kita juga nanti sampai bulan Oktober akan mencoba berbagai skema. Ada yang mungkin memanfaatkan UMKM, warung-warung kecil, warteg, ataupun catering-catering kecil. Dan juga mungkin memungkinkan juga orang tua murid ikut bergotong-royong untuk menyajikan makan siang gratis ini. Salah satu pelajar kelas 6 SD Negeri 02 Sentul Kabupaten Bogor, Jawa Barat bernama Andini menyebut, menu makanan bergisi gratis cukup untuk kebutuhannya. Jika boleh memesan menu menurutnya, dia menginginkan jenis sayuran yang berbeda. Tahu dong, ini menunya apa aja sih? Ayam, susu, pisang, nasi, sama sayur. Kalau porsi segini menurutmu cukup enggak? Kenyang enggak? Cukup kenyang. Kenyang, tadi udah sarapan belum? Udah. Udah sarapan? Oke, suka semua menunya? Suka. Kalau misalnya tadi kata Mas Gibran, kalau ada yang enggak suka, boleh request-request. Kalau Andini sendiri, ada menu yang Andini lebih suka enggak sih? Ada. Ayam. Ayam suka lauknya. Kalau sayurnya biasanya sukanya apa, Andini? Sayur sop. Sukanya sayur sop? Oke, buah suka? Pisang? Suka. Berarti udah aman semuanya menunya ya? Oke, Andini makasih. Selamat makan lagi. Dalam uji coba di SD Negeri 02 dan di SD Negeri 03 Sentul Kebupaten Bogor, menu makan bergisi gratis terdiri dari nasi, sayur labu, ayam goreng, pisang, dan susu. Menu ini diklaim seharga Rp14.900 per porsi. Namun, harga menu yang diuji cobakan di wilayah Bogor tentu akan berbeda dengan di daerah lain. Harga bisa jadi lebih rendah atau bahkan lebih tinggi. Di Solo, Jawa Tengah, pemerintah setempat akan menguji coba makan bergisi gratis dengan anggaran Rp7.500 per porsi. Wali kota Solo Teguh Prakosa menyebut, anggaran itu cukup untuk makan bergisi di kota Solo. Wali kota Solo mengeklaim dengan anggaran Rp7.500 sudah memenuhi nasi, sayur, dan juga lauk pau. Makan ada makan yang Jumat, anggap saja itu Jumat berkah, ya, mestinya dengan kesedanaan, tetapi untuk kualitas makanannya yang tidak kalah. Nah, 7.30, oh di Solo jalan, 7.30 itu yang di Solo jalan, betul jalan. Maka, ini kesempatan yang baik, kita sudah memulai hingga nanti Pak Sekretaris Dinas menjadwalkan beberapa sekolah, nanti kami akan meninjau. Pemerintah telah menganggarkan makan bergisi gratis dalam APBN 2025 sebesar Rp71 triliun dengan harga Rp15.000 per porsi. Dengan skema anggaran itu, berarti akan ada 4,7 miliar porsi makan bergisi gratis. Sementara, jumlah siswa berdasarkan data Kemendikbut Ristek untuk semester ganjil 2024-2025 ini ada 10,9 juta lebih. Menko Perekonomen, Erlangga Hartarto menegaskan anggaran makan bergisi gratis tidak akan dipotong dari Rp15.000 per porsi menjadi Rp7.500 per porsi. Erlangga mengeklaim pelaksanaan makan bergisi gratis di setiap daerah tidak akan sama. Pertama, anggaran tidak dipotong. Anggarannya Rp71,5 triliun. Tinggal pelaksanaannya satu daerah dengan daerah yang lain, indeksnya tidak akan sama. Gibran mengeklaim dengan anggaran yang terbatas, makan gratis akan diprioritaskan di daerah terluar, terdepan dan tertinggal atau 3T. Tim Liputan, Kompas TV. Lalu seperti apa penerapan uji coba makan bergisi gratis untuk belajar ke depan? Kita akan bahas bersama dengan Ahmad Doli Kurnia, Wakil Ketua Umum Partai Golkar. Bang Doli, selamat malam. Kita juga akan sapa pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio. Mas Agus, selamat malam. Mas Agus, jadi hari ini mulai diuji coba kan, skemanya budgetnya untuk hari ini Rp14.900. Tapi kan sempat juga muncul isu akan dipangkas jadi Rp7.500. Menurut Anda skema yang terbaik apakah memang harus disesuaikan per daerah atau bisa dipukul rata? Saya tidak peduli soal besaran sama di pukul rata atau tidak. Saya peduli akan berapa besar yang akan dikorupsi. Itu saja. Karena pertama data. Data itu sekarang kan harusnya by undang-undang, by purpose 39 itu ada di Bapak Penas. Tapi sampai sekarang itu nggak jelas. Jadi data dipakai data kemiskinan dari Kemensos. Kemungkinan, saya belum tahu itu. Pak Muhajir mungkin bisa menjawab nanti. Tapi intinya saya tidak percaya bahwa uang itu akan sampai kemah. Kenapa? Karena saya punya program di RW saya dengan Pemprov DKI. Dapatnya Rp12.500. Tahu apa yang dikasih? Pas makan sehat itu tidak tiap hari tapi tiap minggu. Itu hanya roti dengan buah. Buahnya semangka yang dibelahnya mungkin sudah jam 5 pagi jadi sudah layu. Begitu saya protes ke Pak PJ dan terus Wali Kota dan sebagainya, itu datanglah ada telurnya, ada nasinya lengkap, ada buahnya, ada sayurnya, dan sebagainya. Nah, siapa yang itu? Yang masak siapa? Yang masakan di kantor kelurahan dengan dinas kesehatan dan sebagainya. Nah, itu artinya ada yang hilang uang itu lebih dari 50%. Karena itu kalau saya itu mungkin sekitar Rp5.000-Rp6.000. Padahal budgetnya Rp12.500. Ini DKI loh ya. Ini program lama, program yang kemarin bantuan makanan bergisi. Nah, jadinya apa? Saya bayangkan Rp17.000.000.000 itu kalau 40% biasanya dikorupsinya kan sekitar 40% hitungan bodoh saya saja. Itu berapa itu? Saya concern itu. Soal menunya, soal beragam, soal itu nggak masalah. Karena yang pertama selain itu dikorupsi, datanya pakai data yang mana. Itu saja. Artinya gini, Anda menekankan bahwa bukan cuma soal besarannya, tapi juga soal pengawasannya juga harus diperhatikan oleh pemerintah. Siapa yang masak? Itu siapa yang masak nanti? Baik lurahan, ada dinas, dinas kesehatan, dinas apa? Siapa yang ngawasin? Rp7.500.000 atau Rp15.000.000 atau berapalah? Itu betul-betul nilainya segitu. Ahli gizi mana yang harus mengawasi? Gizinya 4 sehat, 5 sempur atau apa? Kan kita nggak tahu. Oke, artinya apakah butuh dibentuk badan khusus untuk menangani makan gizi berganya? Udah terlalu banyak badan, paling dicari oleh orang yang cari pekerjaan. Sekarang awasi saja, makanya saya tanya, ini di mana difokuskan tiap daerahnya? Di gubernurankah, di bupatenkah, di kelurahan, kecamatan, atau di mana? Ya itu lalu, siapa yang bertanggung jawab? Mengawasinya, yang memasaknya, yang bertanggung jawab gizi, dan yang membagikannya. Oke, kalau gitu gini, ini kan 3 bulan lagi Prabowo Gibran akan dilantik. Makanan bergizi ini kemudian akan dipraktekan secara real, sekarang masih diuji coba. Apa yang kemudian pertama kali harus diperhatikan oleh mereka? Selain tadi komposisi menunya diperhatikan, pengawasannya diperhatikan, apalagi Pak Agus? Ya tadi, cuma itu saja data, pengawasan, siapa, di mana dipusatkan, siapa yang bertanggung jawab. Data itu penting bahwa anak-anak itu bener, jangan itu satu dapat dua, ada yang nggak dapat, kan bisa begitu. Makanya NIC, pemutahkiran NIC dengan segala macamnya itu harus segera selesai. Karena kalau tidak, kakaknya kan berantakan. Oke, Pak Agus gini, ini kan kabarnya akan diuji coba kan di daerah 3T dulu, tertinggal, terdepan, terluar. Kalau analisis Anda, apakah kemudian keberagaman atau perbedaan selisih harga, di mana kalau harga di daerah terluar, terdepan, tertinggal, itu biasanya lebih mahal daripada di daerah Jawa, ini juga rentan tadi, penyalahgunaan? Iya, pastilah. Bangsa kita kan hobi korupsi. Sudah hobi kan itu. Nah, jadi sekarang pastikan, datanya dulu bagaimana cara akurasi datanya, pastikan siapa yang bertanggung jawab, itu bagaimana pembagiannya, kabupaten, kecamatan, kelurahan, atau RW, atau apa. Lalu pengawasannya. Pengawasannya termasuk dia dapat atau nggak, dan sebagainya, kan. Kemudian, kualitasnya sama nggak, gizinya sama nggak. Kan itu yang perlu, gizi di Solo dengan... Oke, Pak Agus. Mas Agus. Kita coba perbaiki sambungannya dengan Mas Agus Mambagio. Kita juga masih mencoba untuk menghubungi Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia. Kita masih membahas mengenai penerapan uji coba makan bergizi gratis untuk pelajar ke depan. Ini adalah program unggulan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Gibran, yang akan mulai diberlakukan atau diimplementasikan di masa pemerintahannya. Pelantikannya kurang lebih 3 bulan ke depan, dan sekarang mulai diuji coba. Kita kembali sapa, Mas Agus. Iya. Yes, kita sapa juga. Mas Doli sudah bergabung? Oke. Mas Agus jadi gini, ini kan mulai diuji coba, sekarang masih fokusnya di Jawa, di Solo, di Jawa. Apakah kemudian uji coba ini perlu langsung diterapkan di daerah 3T tersebut sebelum diimplementasikan, Mas Agus? Iya, kalau mau betul, uji cobanya di daerah, dibagilah barat, timur, tengah, barat, utara, selatan. Supaya, tanya ahli statistik bagaimana cara mewakili daerah-daerah itu untuk bisa memenuhi standar kesahihan dari data itu. Oke, tapi artinya gini, menurut Anda Rp15.000 itu adalah harga yang cukup untuk memenuhi kebutuhan gizi? Tergantung. Tadi di Solo bilang Rp7.500 oke. Di Papua apa iya? Di NTT apa iya? Semua makanya, katakan masih ada berapa provinsi sih sekarang? Rp30.000 sekian. Ya itu aja dicoba. Kalau mewakili, paling tidak di provinsi itu nilai value dari uang itu sama lah. Mirip lah. Jadi bisa diambil kesimpulan. Masih ada waktu kalau mau. Kan nyoba gitu 2-3 hari cukup. Gak usah lama-lama, itu nanti korupsi lagi tuh. Tapi bukankah uji coba yang lebih lama, lebih matang itu akan hasilnya lebih baik, Mas Agus? Ya tentu, tapi anggarannya ada nggak? Kan balapan dengan anggaran IKN. Oke. Dan anggaran-anggaran lain yang bayar hutang dan sebagainya. Jadi kalau bisa, itu saya nggak bisa memastikan. Coba tanya alih statistik. Berapa lama terwakili lah itu, ada berapa sampelnya dan sebagainya, berapa hari, daerah mana. Silahkan tanya saya, bukan lainnya. Baik. Tapi artinya gini, kalau kita bicara solotata kelola makan bergizi gratis ini ke depannya, harusnya ketika tadi saya tanyakan ke Mas Agus bilang, nggak perlu lagi bikin badan karena kemudian nanti akan berpotensi makin banyak penyalahgunaan atau penyelewenganya. Artinya ini akan harusnya dimasukin kemana? Ya itu tadi kan saya tanya. Ini mau dikoordinasikan baik gubernur tingkat 1, tingkat 2, lalu kecamatan, apa, itu dimana? Nah itu baru kita tentukan. Kalau bentuk lagi sama, oh bikin satgas soal tarif penerbangan. Hidup nggak? Satgas pungli, satgas pinjol jalan nggak? Kan satgas, badan apa kan sama, nanti ke DPR, nanti susah lah. Yang ada terbuksi tidak efektif. Jadi sudah badan yang badan negara yang ada itu yang mengawasi. Tentu dengan di training, di apa, segala macam. Ini kan bukan barang gampang, saya juga heran. Kenapa waktu kampanye ini yang disampaikan, ini kan susah sekali. Sumpah mati itu susah. Tetapi sudah diterapkan, ya silahkan. Tapi itu tadi, bagaimana mengawasi? Kalau nggak, habis uang itu dikorupsi. Oke, saya ke Bang Doli. Bang Doli, selamat malam. Selamat malam. Bang Doli, kalau kata Mas Agus, ini adalah barang yang susah. Susah sekali diimplementasikan. Bagaimana nanti pengawasannya? Ini sudah sampai sana belum pembicaraannya? Ya sudah, kan bagaimana. Susah apapun, kan ini sudah menjadi janji di kampanye. Bagus ya, bagaimana kita memikirkan rakyat, anak-anak kecil kita ini punya masa depan dengan dia sehat, karena makanan dan gizinya terjamin gitu. Jadi sekolahnya juga nanti akan, apa namanya, bisa bagus juga. Nah, makanya sekarang, sebelum nanti pemerintahan baru ini berbagai simulasi dulu, kan. Jadi sekarang dulu ada Rp15.000, sekarang Rp14.900. Jadi bagaimana kita membuat supaya program ini bisa berjalan efektif dan se-efisien mungkin. Nah, tentu semuanya sudah harus dipersiapkan. Perangkat, institusinya, kemudian sistemnya, termasuk pengawasannya tentu. Nah, terus kemudian nanti yang melaksanakan siapa, Bang Doli? Ya, ini masih dibicarakan ya, didiskusikan. Apakah nanti, ini kan berbagai konsep masih dikaji ya, terutama dengan teman-teman di tim sinkronisasi itu. Ya kan, apakah dulu pernah berkembang ya, apakah memang ini dikoordinasikan dengan kementerian pendidikan. Karena kan ini nanti programnya di sekolah dan seterusnya ya. Kalau misalnya melibatkan sekolah-sekolah, terus kemudian kan ada persatuan orang tua murid dan guru dan macam-macam itu. Nah, atau kemudian juga nanti ada badan khusus yang menangani soal ini. Atau juga nanti misalnya digabungkan dengan di satu kementerian yang lebih teknis. Jadi ini semua masih dikaji ya, dan kita kan masih punya cukup waktu. Tiga bulan cukup, Bang Doli, waktunya untuk merumuskan itu semua sampai itu dilaksanakan? Kan lebih dari tiga bulan. Kalau dirumuskannya tentu waktu pada saat kita kampanye, ya konsep dasarnya kan tentu sudah mulai dibicarakan. Dan kemarin kan, apa namanya, field press kita itu bulan Februari. Pengumumannya kan kemarin kita ketahui di bulan berapa, bulan 4, bulan 5 ya. Nah tentu kan kita dari situ sudah mulai dibicarakan. Jadi sebetulnya bukan mulai dari hari ini dibahas, bukan mulai dari hari dibicarakan. Jadi konsepnya sudah beberapa waktu yang lalu. Baik pada saat kita menyusun visi misi di kampanye, maupun ketika kita sudah memastikan bahwa kita terpilih menjadi presiden dan wakil presiden. Oke, Mas Agus ini nampaknya persiapannya sudah cukup mantang. Mas Agus gimana nih Mas? Ya, silakan saja. Kita awasi saja tugasnya kan. Tapi kekhawatiran saya itu biasanya terjadi. Nah itulah yang harus disiapkan Bang Doli, bagaimana cara mengikuti. Saya serahkan, karena ini bukan barang mudah. Dan harus dengan sangat-sangat ketat, karena ini uang layak untuk makan, untuk meningkatkan kisian anak-anak, dan berjalan dengan baik, tidak dikorupsi itu saja. Dan datanya betul. Datanya harus jelas. Saya nggak tahu ambil dari Bapak Nas, satu data Indonesia, atau dari Mensos, atau dari mana. Itu yang kemudian tadi ditekankan oleh Mas Agus Bang Doli. Soal sinkronisasi data, sementara kita soal data saja masih banyak kekeliruan begitu. Bagaimana kemudian nanti memastikan jumlah makanan, jumlah anak disesuaikan dengan anggaran yang tersedia? Bang Doli. Ya, saya setuju dan terima kasih Mas Agus. Tentu kita memang membutuhkan pandangan-pandangan dari pengamat, tokoh masyarakat, atau ada institusi yang mengawasi khusus soal ini. Kita butuh itu. Karena kita ingin supaya program ini betul-betul bisa berjalan dan tepat guna. Kita kan nggak ingin membuat program itu yang tidak sampai, tidak ingin membuat program yang memang tidak berjalan. Nah, kita bertekad memang serumit apapun program ini, kita sudah berkomitmen untuk melaksanakannya. Dan untuk itulah makanya sekarang kita melakukan berbagai simulasi, berbagai uji coba. Ada beberapa kepala daerah yang sekarang sudah siap melakukan uji coba. Nah, termasuk data. Nah, betul memang. Saya sebetulnya dari dulu, kalau bicara tentang data, kami juga di Komis 2 kan sering juga menyampaikan kepada kementerian dalam negeri, misalnya mengurusin kapil ya. Ini berkaitan. Jujur saja kita mengatakan, salah satu problem kita ini memang data. Persoal apa saja? Termasuk soal... Terus kemudian soal kebocoran data dan segala macam. Ini kan memang bicara data. Tapi kalaupun misalnya kita mengakui ya, kita masih punya problem di data, tapi kan tidak harus menghentikan ada program-program ini tidak berjalan. Nah, makanya saya kira terima kasih banyak ya, masukan-masukannya, apa namanya, ini akan membantu kita ya, untuk membuat program ini semakin sempurna. Mas Agus, maaf, Bang Doli gini, yang juga jadi perhatian kan ini simulasinya masih terus berlangsung di Pulau Jawa. Kalau di Solo, Wali Kota Solo katakan Rp7.500 di sana cukup, disentuh sekarang kita coba dengan harga Rp14.900. Tapi kan informasinya ini akan lebih dulu diprioritaskan untuk daerah 3T, terdepan, terluar, tertinggal. Kenapa nggak kemudian simulasi itu dilakukan di sana dulu? Untuk kita tahu, berapa sih harga yang sesuai di sana? Ya, ini kan bertahap ya. Simulasi itu nanti akan berkembang. Kan yang kita simulasi ini kan bukan hanya segedar mau melihat daerah mana yang akan menjadi prioritas, mana yang nanti menjadi prioritas kedua gitu. Tetapi kan juga sistem ini mau diujucoba dulu kan, mau di mana ya, dan kemudian kita ujucobakan. Nah, sistem ini kan mau diujucoba, juga tahap ini mungkin baru kita akan melihat apakah sistem ini bisa berjalan, di semua tempat, di mana saja. Nah, nanti baru kemudian kalau ada apa namanya, case-case spesifik di daerah terluar, perbatasan, daerah yang tertinggal, dan segala macam, ya tentu kan nanti ada variable-variable tambahan gitu. Jadi, menurut saya, waktu kita ini masih Oktober, sampai 20 Oktober, saya kira masih, ya memang harus kejar, harus dikejar, dan kita membutuhkan banyak masukan, ya, membutuhkan banyak masukan dari berbagai pihak, supaya program ini bisa berjalan baik, dan sekali lagi tepat guna. Bang Doli, artinya gini, kalau tiap daerah, katakanlah kebutuhan, anggarannya beda, itu artinya akan terjadi subsidi silang nanti di tiap daerah? skemanya seperti apa? Atau plafonnya tetap flat, 15 ribu? Ya, saya, itu kan sudah sangat detail dan teknal, ya. Tentu saya kira, itu bisa jadi, menjadi salah satu variable yang juga akan dihitung, ya. sekaligus, gitu ya, sama di sedaya tempat, ya sebetulnya kan, enggak, kalau menurut saya, pandangan saya, ya tentu akan berbeda, kan, situasinya kalau misalnya nanti, pengelola, apa namanya, yang, ya, situasi fiskalnya berbeda, tentu kan saya kira akan juga berbeda nanti. apa namanya, pendekatan dari harga dan macam-macam, gitu. Oke, saya ke Mas Agus, terakhir Mas Agus, jadi soal tadi konsernya, datanya, kemudian tadi soal pengawasannya, apalagi konsern bagi tim transisi yang kita bisa titipkan ke Bang Doli nanti. Mas Agus, di mute, bisa tolong di unmute. Sorry, ya, ini pekerjaan sulit, yang memerlukan, apa, kajian, lapangan yang cukup luas. Jadi, kalau bisa, ada studi antropologi sosial, sehingga, bisa, bisa mempengaruhi jenis menu yang mereka sukai. Dan itu bergisi, menurut ahli gisi. Itu satu. Sekali lagi, pengawasan menjadi penting, karena saya yakin ini, 90 persen uangnya akan banyak hilang di tengah jalan. Nah, itulah yang harus paling dijaga dan data. Yang lainnya, silakan, saya serahkan pada pemerintah yang akan menjalankannya. Kita di publik hanya memantau, melihat, mengingatkan, dan memberikan komentar positif yang bisa untuk perbaikan. Kalau kritik itu, saya selalu kasih alternatif. Jadi, tidak saya menuduh. Silakan. Nah, ini sudah bahan kampanye yang harus dilakukan. Tapi, hati-hati. Itu saja. Bang Doli, silakan direspon terakhir. Saya kira, apa namanya ya, saya setuju program ini program yang tidak mudah. Tetapi, tentu ini menjadi tanggung jawab kita semua ya, pemerintahan baru terutama. Ya, kami yang waktu itu mengusung pasangan Pak Prabowo dan Pak Gibran. Tanggung jawab rakyat sudah diberikan kepada kami. tentu harus kami tunaikan apa yang menjadi janji-janji kami. Sesulit apapun, sekali lagi saya katakan tadi, ya tentu kami harus cari solusinya ya. Tapi, sekali lagi saya mengatakan program ini menurut kami adalah program yang baik sekali untuk masyarakat Indonesia, untuk masa depan bangsa Indonesia karena ini berkaitan dengan daya tahan tubuh, daya tahan kesehatan, daya tahan pikiran masyarakat anak-anak Indonesia yang tentu itu menjamin masa depan kita. Terima kasih Bang Doli, terima kasih Mas Agus sudah berkomun sama kami di Sampai Indonesia Malam. Sehat-sehat selalu. Sampai Indonesia Malam. Sampai Indonesia Malam.